Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya di channel saya maucur Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara pasang drone view di Mobile Legends ya Caranya itu Pertama-tama kalian harus punya aplikasi Zarchiver yang ini Pertama-tama kalian buka dulu Zarchiver nya Biar kalian gak download data ulang nantinya ya Sekarang Mobile Legends itu kurang lebih 4GB Setelah masuk sini, kalian masuk ke Android Terus masuk ke data Terus cari com.mobilegen Kita cari yang ini Com.mobilegen ya Kalian rename ya Disini kalian ubah nama Terserah, kalian tambahkan aja Belakangnya 234 misalkan Ini fungsinya biar kalian gak download data ulang nantinya Setelah seperti ini, kalian pilih OK Setelah itu, kalian Pilih uninstall untuk aplikasi Mobile Legends nya Yang ini, jangan ragu-ragu aja Karena gak apa-apa ya Kita nanti gak usah download data ulang Kalian pilih uninstall Pilih OK Setelah uninstall, kalian masuk ke Zarchiver lagi Pilih memori internal Kalian harus udah download file ini ya Namanya itu drone didik tutorial yang ini Ini ukurannya 216 MB Kalian bisa download nanti di deskripsi video Kalian pilih extract disini Kalian tunggu Oke setelah selesai disini tertulis drone didik tutorial apk Kalian langsung install aja Pilih install Lalu izinkan Pilih install lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah selesai Kalian jangan dulu buka untuk aplikasi Mobile Legends yang baru ini ya Kalian langsung aja pilih selesai Setelah itu, kalian buka lagi Zarchiver Terus masuk ke memory perangkat Masuk ke folder Android Terus data Terus cari comload Mobile Legends yang tadi udah kita rename Yang ini Comload Mobile Legends 234 Karena saya tadi ubahnya ke 234 Setelah itu, kalian hapus Kalian kembalikan seperti semula ya Seperti ini Comload Mobile Legends Dilih OK Terus seperti ini kalian keluar Sekarang kita buka untuk aplikasi Mobile Legends yang baru ya Dan ini kita buka Jadi kalau kalian ikuti cara ini Kalian gak usah download data ulang ya Karena untuk Mobile Legends itu sekarang lumayan Ukurannya 4GB lebih Oke, kalau keluar seperti ini Kalian pilih izinkan Izinkan tampilkan di atas aplikasi lain Terus kembali Nanti ada icon seperti ini Ini buat ngatur Ground Viewnya ya Kita bisa atur sesuai keinginan kalian Kalau keluar pop-up seperti ini Kalian langsung aja pilih update now Gak apa-apa, kita update Oke, setelah selesai update Disini tertulis pemberitahuan Kita pilih confirm Otomatis dia akan restart lagi Untuk game Mobile Legendsnya Kita tunggu lagi Biasanya kita suruh langsung login ya Disini Ya, disini kita suruh login Kita loginkan dulu Untuk akun muntun kalian Oke, sudah selesai Kita langsung pilih oke aja Oke, sudah masuk dalam aplikasi Oke, setelah masuk sini Kita tes Coba main klasik ya Disini kita coba main klasik Buat tes Apakah Ground Viewnya Work atau enggak Kita beli masuk aja Seperti biasa Sekarang kita udah masuk Di dalam game Mobile Legendsnya Buat aktifkan Ground Viewnya Kalian bisa sentuh icon yang ini Kalian sentuh aja Kalian bisa atur Untuk ketinggian Ground Viewnya Seperti ini Pokoknya udah enak banget ya Untuk Ground View yang sekarang ini Kalian bisa atur Sesuai gunakan kalian Oke, mungkin segitu aja dulu ya kan Untuk tutorial Cara pasang Ground View Di aplikasi Mobile Legends Buat kalian yang baru kabung Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen Dan sampai jumpa Di video saya selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax